Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini, kakak akan mencoba untuk mengajarkan Bagaimana sih cara mencari hasil dari pecahan campuran dikali pecahan biasa Kita langsung saja Langkah pertama, kita harus merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu 1, 7, 8 Langkahnya bagaimana? Penyebut dikali dengan bilangan bulat 8 dikali 1 Hasilnya ditambah pembilang plus 7 per 8 8 dikali 1, 8 8 tambah 7 berapa? 15 15 per 8 15 per 8 dikali 2 per 5 Kalian masih ingat tidak cara mengalihkan pecahan? Yaitu pembilang dikali dengan pembilang Penyebut dikali dengan penyebut 15 dikali 2, 8 dikali 5 15 dikali 2 berapa? 30 8 kali 5, 40 Kita lihat 30 per 40 masih dapat kita sederhanakan tidak? Menyederhanakan pecahan itu bagaimana? Yaitu membagi pembilang dan penyebut menggunakan bilangan yang sama Menggunakan angka yang sama 30 dan 40 sama-sama dapat dibagi berapa? Sama-sama dapat dibagi 10 30 dibagi 10 hasilnya 3 40 dibagi 10 hasilnya 4 3 per 4 sudah tidak dapat lagi dibagi dengan bilangan yang sama Sehingga jawaban dari 1 7 per 8 dikali 2 per 5 adalah 3 per 4 Mudah bukan adik-adik caranya? Apabila kalian sudah paham, kalian luar biasa Apabila belum paham, silakan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya